Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Luqman ayat 6 Di sini kita akan belajar beberapa hukum tajwid dan tanda wakuf yang ada di ayat ini Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ Para pecinta Al-Quran yang berbagai Baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini Nanti kita bahas tanda wakuf Juga cara cengkok yang baik untuk di ayat ini Dari sini ada Al bertemu dengan Nun Kita sebut dengan Idhar Qomariya Membacanya guna karena dia menimbulkan tajwid Nun Sehingga dibacanya dengung Kita tahan ya Nun mati bertemu dengan Ya Ini kita sebut dengan Idhul Qomariya Membacanya juga guna yaitu didengungkan مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُّدِ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Misalnya kita tidak kuat kita berhenti di Sabirillah Itu tidak masalah An Sabirillah Nun mati bertemu dengan Sin Ini kita baca Ikhwak Hakiki Kita samarkan Membacanya Didengungkan juga Artinya dipanjangkan عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْ Nah ketika kita membaca dari awal Kemudian sampai di sini Kemudian kita tidak kuat lagi Kita berhenti di sini Itu tidak mengapa Kita tahu bahwa tanda baca Sotlam ini Ini disebut dengan tanda Al-Waslu Aula Jadi singkatannya itu Al-Waslu Aula Artinya Wasol itu lebih baik Aula itu artinya lebih utama Lebih utama kita itu terus Akan tetapi apabila kita berhenti di sini Maka kita tidak perlu mengulangi lagi dari depan Artinya kita misalnya tidak kuat berhenti di sini Kita langsung melanjutkan ke وَيَتَّخِذَهَ Misalnya kita wakuf di sini بِغَيْرِ عِلْم عِلْم Berhenti Padahal ini lebih baik terus Tapi karena kita tidak kuat Kemudian kita berhenti Maka kita tidak perlu mengulangi lagi Tapi langsungkan ke وَيَتَّخِذَهَ Itu tanda wakuf Sotlam itu ya Tapi kalau kita itu berkesempatan untuk Meneruskan itu memang lebih baik terus Jadi ini lebih baik terus Tetapi kalau kita wakuf di sini Itu kita tidak perlu mengulangi Tapi langsung وَيَتَّخِذَهَ Itu lain dengan wakuf La malif yang kecil itu Yang artinya Kalau kita berhenti di situ Kita hendaknya Mengulanginya Tapi kalau yang wakuf Sotlam ini Kita tidak perlu mengulanginya Meskipun ini lebih baik Terus Misalnya tadi kita berhenti di Kita ulangi dari Liyudillah Maka kalau Liyudillah Kan kita kuat ini ya Maka kita lebih baik terus Kalau kita teruskan Maka ini berlaku hukum Yang kita baca dengung Kita panjangkan Berhenti di sini Kita berhentinya Satu alif saja Karena ini adalah matiwat Dan tanda wakuf ini adalah Lebih baik berhenti Lebih baik berhenti Atau berhenti itu Lebih utama Kemudian kita lanjutkan Di Ulaika Ulaika Lahum Mat wajib Mutasil Kita panjangkan Sampai lima harokat Kemudian Lahum Azabu muhin Lahum Mimati bertemu dengan Ain Kita sebut dengan Idhar syafawi Tidak dengung ya Kemudian Yang ini dengung Tanmin bertemu dengan Mim Ini kita dengungkan Sebagai Idram Bikuna Kemudian Muhin Ini mat Alidi Sukun Kita panjangkan Satu dua Atau tiga Alif Baiklah Untuk memperindah Bacaan kita Kita perlu Mencengkok Di Yang berwarna Ini ya Ada Tesjidnun Ada Yang merah Ini Gunah Ungu ya Ungu Idrkambikuna Ada tiga Idrkambikuna Idrkambikuna Ini Kemudian Disini ada Ikhva Nah disitulah Tempat-tempat Kita itu Kalau ingin Memberikan Nada Atau Irama Untuk Cengkok Biar Tidak datar Bacaan kita itu Setelah kita itu Benar Bacaannya Jadi syaratnya itu Harus benar dulu Bacaannya Baru kita Menginjak ke lagu Jangan utamakan lagu Tapi utamakanlah Tajwid Dan bacaan yang benar Baru kita itu Memikirkan lagu Contohnya seperti ini Waminan Jadi kita lenggokkan Ketika Tesjidnun Karena dia itu Berdengung Atau panjang Itu kesempatan kita Lagu kita itu Tidak sampai Merusak Tajwid Jadi tetap Dalam koridor Tajwid Waminan Nasimai Kita lenggokkan Sedikit-sedikit Aja Atau sederhana Saja Itu sudah Merubah Atau Memperindah Bacaan kita Waminan Nasimai Yashtari Lahual Hadithi Liudilla An An Boleh Seperti itu Jadi yang lain Itu lurus saja Data-data saja Yang kita beri cengkok Itu yang guna-guna Dalam ayat ini Kalau di ayat ini Yang berwarna ini Ada warna ungu Warna merah Kemudian di akhir Ayat juga Ini Coba kita lanjutkan dulu Ini tidak ada cengkoknya Karena tidak ada gunanya Jadi supaya Tajwid kita itu benar Tetap itu saja Datar saja Tidak apa-apa Nah disini ada Mat wajib Ini bisa kita beri cengkok Jadi ada Tiga disini Ada mat wajib Yang kita beri cengkok Bisa Kemudian Ada Idrambi guna Kemudian Mat arid Disukun Baiklah kita baca Dari depan Silahkan ditirukan Wa minan nasi Men yashtari Lahwal hadith Li yudil An sabiil Allahi Bighayr ilm Wa yattakhidaha Huzwa Ula'ika Lahu Azaab Muhin Sadak Allahul Azim Para pencerita Al-Quran Yang berbahagia Demikian latihan Tartil Al-Quran kita Di surah Luqman ayat 6 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh